Intro Assalamualaikum Bang Iksan Udin Nursi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah apa kabar Bang Ini sudah September ceria Apalagi berbarengan bulan maulid pula ini Tapi ada isu tentang gerakan G22 September Mungkin Bang Iksan Udin Nursi bisa jelaskan Nah sikit-sikit tadi itu karena orang pada bingung loh Kok sehari-hari ini ada G22S? Apa pula ini? Sementara 40 hari ke depan Pak Presiden akan berada di IKN Di tengah uang yang makin susah dicari katanya Dalam berita terakhir kami itu Disampaikan tentang uang beredar yang Bah marilah ke surat utang negara lah kemana-mana Luar biasa Warisan utang kepada Prabowo pun Tidak tanggung-tanggung 8.500 triliun Assalamualaikum Apakah ini menjadi sebuah ketakutan nyata dari cerita Masa depan mungkin bisa dijelaskan Bang Iksan Udin Nursi Dan tentang coblos pakai kotak kosong Apa kotak kosong itu pilihan tak memilih semuanya Apakah ini akan bergulir sebelum pemilu 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 Kada ini berada Di tengah isu 3G22S ini juga Ada pencabutan TAP MPRS nomor 3367 Kepada sekeluarga Bung Karno Ya Tafatol Bang Iksan Udin Nursi Pencerahannya 40 menit ke depan Untuk menerangkan kepada pendengar kita Hari ini ada 21 negara yang mereleh radio kita Pagi-pagi begini Silahkan Bang Tafatol Kita mulai dulu dengan Dengan pencabutan TAP 33 tahun 66 Yang menyatakan Soekarno terlibat dalam Peristiwa G13PKI Lalu Menteri Kehakiman yang baru Yang baru ya Menteri Kehakiman yang sekarang ini mengeluarkan surat Tentang pencabutan TAP itu Dan kemudian pencabutan TAP itu suratnya Surat itu diserahkan kepada Bambang Susatio Sebagai Ketua MPR Dan Ketua MPR menyerahkan kepada Ibu Megawati Kebetulan saya menyaksikan mata kepala peristiwa itu kemarin Oh gitu Jadi ini kan dalam pemerintahan ke depan ya Artinya menjelang pemerintahan Prabowo Yang sama Ibu Megawati lagi ya Ada Hang Heng Hong Siki lah gitu ya Silahkan Bang Tuan Iya saya Saya menyaksikan kemarin Saya lihat rame itu di acara itu Dan berbagai tokoh PDIP Turun semua gitu Dan setelah acara itu Saya dialog dengan TB Hasanuddin Saya dialog dengan TB Hasanuddin Saya tanya Bagaimana sebenarnya tata urutan hukum Dalam konstruksi pencabutan TAP 33 Bukankah MPR sudah tidak lagi berwenang Mengeluarkan TAP Iya itu memang Kan Ini soal keterlibatan Soekarno-nya Kata itu perusahaan Bahwa dia tidak terlibat Dalam konstruksi itu Nah tapi tentang tata urutan hukumnya Kami berdebat panjang Berdebat panjang Dan Diakui bahwa problemnya memang Ada problematik tata urutan hukum Yang tidak kerukaron selama di era Joko Widodo ini Misalnya tentang om dia Menarik Obrolan setengah jam Obrolan setengah jam kami berdua itu menarik Karena dia kebetulan 15 tahun di DPR gitu 3 periode lebih gitu Dan dengan pengalaman panjang Bahkan Bahkan teman-teman Dia pernah menjadi Tokoh utama Di baleks dari PDIP gitu Nah Lalu Saya tanya lagi ke Tokoh PDIP yang lain Mereka bilang Ya dianggap kok Sudah dianggap tidak berlaku lagi Tapi Saya bilang kenapa dianggap Ya kan ada tab MPR-nya Tab MPR 2003 Katanya Saya tanya balik Kalau MPR mengeluarkan tab 2003 Pertanyaan besarnya menjadi Itu kan sudah berlaku Tab Undang-Undang Dasar 2002 Dan Undang-Undang Dasar 2002 Tidak ada lagi Yang namanya Lembaga tertinggi Dan tidak ada lagi MPR boleh mengeluarkan Tab MPR Karena MPR-nya sudah Kalau pakai istilah Amin Rais Sudah dilucuti gitu Lalu bagaimana MPR masih bisa Mengeluarkan tab MPR? Saya bilang Lalu dikirimlah Kemudian dokumen ke saya Tentang tab MPR itu Nah itulah yang dijelaskan oleh Bambang Susatio Bahwa tab 33 itu Termasuk tab yang bersifat NMAL Sudah dilaksanakan Berlaku sekali Dan kemudian dinyatakan Dicabut Sudah dilaksanakan Dan sudah dilaksanakan Dan itu Dan itu kan Argumentasi yang dibangun Oleh Kondisi hukum itu Karena Bambang Susatio juga Menyatakan bahwa Keputusan Soekarno terlibat Atau tidak terlibat Itu tidak melalui proses hukum Pertanyaan berikutnya Menjadi Dia Bermain semantik Di sini Jadi Ini orang-orang ini Bermain semantik Dalam istilah hukum Namanya bermain semantik Itu kan hukum Artinya Soekarno diputuskan Kayak gitu Tanpa melihat hukum Dan sekarang juga diputuskan Dengan begitu dicabut Tapi itu dengan begitu Bebas Dan itu hukum Jadi apa yang dimaksud Dengan tanpa proses hukum Kan gitu pertanyaannya Apakah dengan Dengan begitu Terus Menjadi selesai Saya Tidak ingin Masuk ke dalam kasus Tidak ingin masuk Dalam kasus Apakah Soekarno terlibat Atau tidak terlibat Saya masuk saja Dalam Dalam apa yang disebut dengan Jadi Istilahnya Pokok perkaranya Tidak usah kita persoalkan Apakah Soekarno terlibat Atau tidak terlibat Tidak usah kita persoalkan Kita bicarakan prosesnya dulu Jadi Kalau dalam hukum Namanya Prosedural formalnya Ini benar Atau tidak Baru kita nanti Yang dipakai di MK itu kan Prosedurannya Iya Akhirnya ujungnya begitu Ujungnya kita pakai dulu itu Baru kita nanti Iya Kita pakai gitu Baru kita bicara materialnya Materialnya tadi Apakah Soekarno terlibat Atau tidak terlibat Itu nomor dua Tapi proses hukumnya Benar apa enggak Menurut saya Kalau Kalau Perisiwa ini berlangsung Kayak gitu Maka sesungguhnya Para penegak hukum di Indonesia ini Harus menegaskan dulu Apakah memang Ini karena pernah keluar pernyataan Dari MK sendiri Bahwa Begitu yang namanya Berlaku Undang-Undang Dasar 2002 Dalam praktek penyelenggaraan Tidak pernah lagi ada TAP yang diterbitkan Sehingga kalau ada TAP terbit pada 2003 Ini berarti Muncul pertentangan Dengan pernyataan Bahwa Setelah Selesai amandemen keempat 10 Agustus 2002 2002 Setelah 10 Agustus 2002 Tidak ada lagi MPR Sebagai lembaga tertinggi Dengan posisi Tidak ada lagi Lembaga MPR Sebagai lembaga tertinggi Maka tidak lagi ada Kewenangan bagi MPR Untuk melahirkan TAP Apalagi membatalkan Itu logika Logikanya begitu Soal isi muatannya Kemudian ada Tiga jenis TAP Yang dibatalkan Suki Itu soal nomor dua Tapi Saya kembalikan ke Dali Dulu dalam tata Urutan perudahan menangan Anda ngakui gak Bahwa Undang-Undang Dasar 2000 itu berlaku Bahkan hingga hari ini Dan Kaling-Hari ini berlaku Sejak yang namanya 10 Agustus 2002 2002 Maka sesungguhnya Tidak ada lagi Lembaga tertinggi negara Dan karanya Tidak ada lagi Lembaga Yang boleh melahirkan TAP Walaupun dalam Undang-Undang Tentang Tata Urutan Perundangan Masih diakui MPR Boleh melahirkan TAP Tetapi Lembaga tertinggi ini Sudah tidak ada Sehingga tidak ada lagi Lembaga yang boleh melahirkan TAP Maka kebijakan Maka kebijakan setelah 2002 dari MPR Sesungguhnya statusnya Bukan Keputusan apa-apa Bukan Bukan suatu keputusan hukum Yang mengikat Itu struktur hukumnya Logika Tata Urutan Perundang-Undangannya Begitu gitu Ini sesungguhnya Tidak hanya terjadi Pada persoalan Pencabutan ini Karena ini kan Sebenarnya dimulai dengan Kepresnya Susi oleh Bambang Yudhoyono Yang menyatakan Bung Karno Sebagai pahlawan nasional Kan gitu kan 2012 Nah Kepres ini Kepres ini Kan sebenarnya bertentangan Dengan TAP 33 tadi Ini sama dengan Namanya Kepres 17 2022 Bertentangan dengan TAP MPR 25 Tentang PKI Jadi kan kacau kan Lagi-lagi sebenarnya Di bawah Undang-Undang Dasar 2002 ini Tata Urutan Perundang-Undangan Perlu Dibenahi Nah Ketika saya baca Lebih-lebih Lebih-lebih Mendalam gitu ya Beberapa TAP MPR Yang bicara tentang Kedudukan dan Tata Hubungan Antara Lembaga Negara Dicabut Termasuk itu TAP yang dicabut Padahal hingga hari ini Tata Hubungan dan Kedudukan antara Lembaga Negara Itu amgur adul Hanya karena Mereka menerapkan Sisi presidensil penuh Oke Kalau dalam kerangka Sisi presidensil penuh Maka muncul pertanyaan saya Anda menempatkan KPK Ada di mana? Setelah revisi Undang-Undang KPK Berarti di bawah presiden Tapi sekarang pertanyaan berikut BI ada di mana? Oke Komisi yudisial Ada di mana? Tambah babah Liat ini Enggak Maksud saya Saya ingin mengatakan Ini sumber masalah Besarnya ada di Undang-Undang Dasar 2002 Yang gagal Sebenarnya Menata Tata Urutan Pembangun Dan nanti berkaitan Dengan posisi Nanti kota kosong Ya Karena sedemikian Besarnya kekuasaan presiden Di republik ini Begitu Bang Bukan sekedar Kekuasaan presiden Lebih besar sedemikian rupa Itu setelahnya Namanya presiden berkuasa Sebelum berkuasa pun Gitu ya Koalisi partai-partai Ini mengakibatkan Semua partai Bisa bergabung Jadi satu Untuk mengusul Satu tokoh siapa menjadi calon Kan pasal nama ayat dua Boleh bicara begitu Partai Atau gabungan partai-partai Mengusulkan satu calon Nah itu logikanya Berarti satu partai Atau gabungan partai-partai Mengusulkannya namanya Calon gubernur Yang dihadapi Kota kosong Artinya Sekali lagi Sekali lagi Ini Saya sih kemarin Saya ngelihatnya Antara Antara Ketua Umum PDP Bambang Susatio Dan beberapa tokoh PDP Saya ngelihatnya dari jauh Sehingga mereka tidak ngelihat Tidak terlampau Ya saya memang tidak I am ordinary man Saya orang biasa aja Sehingga mereka juga Tidak ngelihat saya Tapi kan saya menyaksikan Walaupun jarak saya Dengan mereka Cuma Ya sekitar 5 meteran Tapi saya menyaksikan Nah dari sana Dari sana Saya melihat begini Dimana sebenarnya Kepedulian para petinggi negeri ini Kepedulian para elit politik Negeri ini Itu memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Sehingga kita Kehidupan berbangsa dan bernegara kita Tidak dalam kondisi yang sesak nafas Tidak dalam posisi pengap seperti sekarang Karena berbagai kebijakan politik Yang menyudutkan Dalam berbagai kebijakan politik Yang tidak membangun Kelapangan dada Kelapangan pikiran Lalu Anda berharap Dengan posisi begini Indonesia bisa menyebut Indonesia emas Bahkan orang menyebut Sudir Indonesia emas Atau Indonesia cemas Kan kacau kan Jadi artinya Artinya ketika kita balik lagi Kedalam upaya mencabut TAP ini Mbak ya dibenerin dulu Kelembagaan-kelembagaan ini Mbak ya dibenerin dulu konstitusinya Kalau PDIP menganggap Bung Karno Sebagai tokoh utamanya Maka benari dulu Pemikiran-pemikiran yang salah Dengan menuju pola pikir ke Soekarno Apa dasarnya Undang-undang dasar 45-nya Undang-undang dasar 2002-nya Dibenahin Itu akar berpikir Bung Karno Karena Bung Karno Panitia 9 masuk Di Panitia 9 Itu dia yang merumuskan kata pembukaan Apakah kemudian sekarang Memuncul sesuai dengan kata pembukaan Kan enggak Jadi sesungguhnya PDIP PDIP punya Saya pernah menjadi Sorry saya pernah jadi narasumber Untuk mereka Jadi buat saya Saya ngomong kayak gini Biasa aja Artinya saya ingin mengatakan Kalau kita memang mau konsisten Kita punya Punya komitmen kuat Untuk menegakkan kehidupan Berdangsa dan bernegara Punya marwah Punya harkat martabat Menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara Berdasarkan Konstitusi kita yang sebenarnya Dan itu pernah dilahirkan Pemikiran itu oleh Soekarno Kenapa enggak itu kita tegakkan Kenapa Anda ribut Misalnya Pancasila 1 Juni 1945 Bukan Pancasila secara konstitusional Pada 18 1945 Misalnya Contoh saudara-saudara nanya Sampai Anda berpikir tentang Pancasila, Trisila, dan Ekasilah Ini Itu kan Dalam bahasa sederhana Kalau kita ambil gitu Itu pergumulan pemikiran Soekarno Yang muncul Selama dia berkuasa Dan kemudian melahirkan Persoalan-persoalan tersendiri Dan ada kelebihan-kelebihan tersendiri Maka Persoalan yang kita atasi Kelebihannya kita terus jaga Mestinya begitu Kalau saya Nah itu Itu soal Tiap tiga-tiga gitu ya Soal tiap tiga-tiga Sekarang kita Kita pindah ke Soal kota kosong Kota kosong sama sekalian Tambah Cie Pembegalan dengan PT UN ini Keputusan Kota kosong lanjut Pembegalan Pembegalan konstitusi Pembegalan konstitusi partai Namanya Mereka bilang Lanjut Silah mereka gitu ya Kota kosong Nah Kalau kita bicara kota kosong Benahin dulu Itu pasal 6A ayat 2 Satu partai Dan gabungan partai Dapat mengusulkan calon Kalau setiap pilkada Seluruh partai bergabung Jadi satu Yang ada cuma Calon independen Calon independen Sudah berhadapan dengan Entry barrier Oh iya Entry barrier-nya yang ngumpulin Ya kan Berhadapan dengan entry barrier Entry barrier-nya Hambatan masuknya adalah Seperti Dirasa kadal banyak orang Bahwa partai membangun Namanya hambatan masuk Jadi Pasal 6A Dan hambatan masuk Dibikin oleh partai Dalam konstitusi cagup Dan cawabub Dalam cabub Atau kemudian cawakot Sebenarnya dibikin masalah Oleh partai sendiri Jadi ketika Ketika demokrasi Bicara tentang Kesetaraan dan Kesamaan kedudukan Kesapan jempol Apalagi 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 Kalau kita baca Misalnya pendapat Obama Tentang The new beginning Tentang demokrasi Itu kan Obama ngakuin Atau kita lihat Misalnya Pernyataan William Bloom Atau misalnya kita lihat Bagaimana pernyataan Berbagai kalangan Bahwa demokrasi Merupakan proyek Jadi artinya Ketika kita balik Ke kota kosong Problematiknya adalah Pertama Secara sistem Gitu ya Ini sesungguhnya Tidak juga melahirkan Pilihan-pilihan Terbaik masyarakat Buku Braharabangsa Membuktikan bahwa Makin tingginya Biaya politik Dalam pemilu Ulang Ulang Perhatikan nih Ini temuan eksannya Dinursi dalam Praharabangsa Makin tingginya Biaya politik Dalam pemilu Tidak punya Hubungan Relasi signifikan Dengan Makin baiknya Rakyat Mendapatkan Pemimpin terbaik Bahkan Bahkan sebaliknya Kos Iya Bahkan sebaliknya Bahkan sebaliknya Benar sekali Nah Dan Pada saatnya sama Pada saatnya sama Makin tingginya Biaya Politik Dalam pemilu Makin amburadulnya Daftar pemilih tetap Karena tidak terjadi Relasi signifikan Antara pertumbuhan penduduk Dengan peningkatan Daftar pemilih tetap Nah lo Angka-angka Kacau deh Data lagi Data Belum lagi Ini benar Data gitu Jadi Kalau kita bicara kayak gitu Bahkan Lalu Lucu sekali KPU lagi sibuk Bahkan lagi sibuk Ngurusin yang sudah terpilih pun Ada fenomena pada Mengundurkan diri Atau diganti Sama Bohir-bohir Anaknya Sama anaknya Sama anaknya juga Jadi Jadi Nah Balik lagi ke soal Ini nanti Artinya lagi-lagi Kalau kita mau kebenah ini Balik lagi ke Benahin dulu Udah-benah besar 2002-nya Benahin dulu Kita mau Kita mau milih sistem apa Sebenernya Kita mau tetap Memberdayakan Memberdayakan Demokrasi liberal Yang menghasilkan Amburadulnya masyarakat Social disorder Kayak gini Gitu ya Yang saya bilang Kalau mau lihat Social disorder itu Lihat aja jalan raya Itu disorder-nya Satu Kalau gak percaya lagi Lihat social disorder Lihatlah Car free day Hari Minggu Lihat car free day itu Hari Ahad Masyarakat disitu Beraturan apa enggak Bagaimana Ada sekelompok masyarakat Ingin menguasai Car free day Dengan Dengan Kelompoknya Sendiri Bagaimana mereka Yang pakai sepatu roda Seolah-olah Tidak ingin terganggu Dengan bayangan lain Sehingga Minta Orang lain menyingkir Ketika dia harus lewat Itu kan gila itu Itu perilaku-perilaku yang Sok kuasa Kayak gitu Itu meluncur Ke masyarakat paling bawah Gitu loh Itu budaya Demokrasi liberal Jadi itu yang Mesti kita pahami Jadi Apa poinnya Ketika Interaksi sosial Tidak lagi Dipenuhi dengan Sikap saling menghormati Dan saling menghargai Maka interaksi sosial Itu Ini tesisnya nih Ini tesisnya nih Saya ulang Ini tesisnya Ketika interaksi sosial Tidak punya muatan Penghargaan dan penghormatan Respect and appreciate each other Gitu ya Maka sesungguhnya Interaksi sosial itu Bermuatan negatif Maka ketika interaksi sosial Bermuatan negatif Outputnya Itu Sosial Distrust Sosial Disorder Itu karena Tadi ketika masuk ke dalam politik Maka muncullah politik disorder Politik yang mau nunjukkan Bahwa Dialah yang berkuasa Itulah yang saya bilang bertahun-tahun lalu I am the law Nah itu I am the king Dan saking kuatnya I am the king Maka Sudah Saya di akhir jabatan Selama 40 hari terakhir Saya mau berkantor di IKN Bingung kan kenapa saya sampai hubungin ke sana Iya lah Karena pada akhirnya pertanyaannya Apakah Ini kan akhirnya sadar Jadi pernyataan Berkantor 40 hari terakhir di sana Ini kan sesungguhnya sudah Pakai istilah 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 sana Ini lemdak 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 itu Bebek nyesat Bebek nyesat Jadi pakai Angka mistis pula lagi 40 hari terakhir Nah Dan yang menariknya Ketika Ketika dibilang Gambaran Apa-apa yang disebut dengan Bebek nyesat itu Atau lemdak itu adalah Semua pihak yang tadinya Begitu mendengar arahan-arahan Sang tokoh gitu ya Itu sudah mulai menjauh gitu Sudah mulai menjauh Sudah makin powerless Tapi kok Mendadak ada G22S itu Apa yang terjadi Pasukan berani mati Nah itu Itu yang disebut dengan Gambaran bahwa Partai politik yang Sesungguhnya impoten Yang gagal Menjalankan perannya Dalam demokrasi Itu selalu dihadirkan Kelompok-kelompok sosial Yang mempunyai Kekuatan sosial Dan menunjukkan Kekuatan politiknya Itulah rencana-rencana apel Jadi misalnya Jadi rencana Misalnya begini Misalnya begini Dan ini berkali-kali Bukan baru Bukan baru cerita Soal G22S Bukan itu gitu Bukan soal itu Tapi ini pernah dilakukan Misalnya Apel kelompok ini Apel kelompok ini Kepala desa Oke itu ya Macem-macem Iya Kan berkali-kali Kan berkali-kali Nah ini bukan sekedar Kekuatan sosial Memang dalam ilmu politik Ini dibenarkan Ini bagian dari Partisipasi politik Tapi partisipasi politik Yang seperti ini Menggambarkan bahwa Ada hambatan Dalam penyaluran aspirasi Dan ada hambatan Dalam agregasi aspirasi Ke partai politik Dan partai politik Tidak lagi Menyuarakan Kepentingan publik Kepentingan masyarakat Melainkan pada Kepentingan diri dan kelompoknya Itu gambarannya Jadi kalau ngeliatnya Kayak gitu Dan di tengah situasi sekarang Karena tadi bicara tentang Rupiah Makin sulit Likiditas ya Iya likiditas ini Lari kemana Likiditas mungkin gering Pak Presiden sendiri yang ngomong Ini kok saya ngeri juga Ini kemana nih rupiah Orang merasa makin gering saja Suasana ekonomi Apa yang Bang Garis bawah Kalau mau ngeliat Kalau untuk kayak gitu Mestinya gak usah heran Itu kan pembangunan IKN Semuanya larinya ke situ Ada penambahan anggaran Hari ini pula katanya Jadi gak perlu nanya ke orang lain Nanya ke diri sendiri IKN kayak gimana dibangun gitu Saya nanya Jadi ini katanya begini Ini ada anomali Sejumlah ekonomi menyatakan Jokowi mendapat tamparan politik Gitu ya Karena Karena menurun Kelas menemah Sebanyak 9,48 juta orang Gitu kan Dari 57 juta Menurun ambruk Menjadi sekitar 48 Gitu kan Disebutnya begitu gitu Dan Ada yang menyebut dari 60 juta Tinggal 52 juta Gitu Angka-angkanya kayak gitu BPS angkanya tadi begitu Pada saat yang sama Purchasing Manager Index Belanja 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 Sebagai indikator Perputaran ekonomi Sebagai upaya konsumsi Perusahaan Juga menurun Gitu kan Harga konsumen Juga ambruk gitu Karena terjadi deflasi Dan Gejala Dilihat dari gaya hidup Jadi artinya Kalau pakai pendekatan Al-Quran Melihatnya Sisi matriks Maka pendekatannya Pendekatan Pemeriksaannya Itu tidak bisa Pendekatan Mekanistik Mekanistik Gitu Dan tidak bisa dengan pendekatan Model Seketika Model kejutan Jadi model Model-model Model kayak gini nih Nggak bisa Gejalanya Padahal pada saat yang sama Harus dilihat Saat yang sama Kondisi Indonesia Rupiah menguat Ini ada apa nih Memberikan kesan Di akhir-akhirnya ini Bahwa Penguatan rupiah Luar biasa gitu Iya Makanya kan berarti Anomali Kenapa ekonom Cuma Kenapa ekonom Banyak ekonom Cuma sibuk Soal Soal tamparan Terhadap Joko Hidodo Tapi rupiah menguat Pada saat yang sama Bicara tentang Utang menjadi 8.500 triliun Yang saya bilang Di dalam Di dalam data mutakhir Kementerian Keuangan Sebenarnya 8.338 Ditambah dengan Utang terakhir Sehingga Terjadi penguatan rupiah Kan ada sesuatu yang Salah Apa poinnya Di sini Apa poinnya Di sini menariknya Apa poinnya Poinnya Korporasi Bisa mendikti Perekonomian Itu kekuatan besarnya Itu poinnya Itu yang Itu yang tidak Dilihat oleh Banyak kalangan Bahwa Situasi sekarang Dibuktikan oleh Namanya Korporasi Bisa Mendikti Perekonomian Saat yang sama Saat yang sama Mereka Kutak-katek lagi Soalnya Namanya Dana pensiun Tambahan Yang diwajibkan Supaya Pemerintah Dapat lagi Dana dari masyarakat Diambil dari masyarakat Padahal pada saat Pemerintah Tidak pernah Menyelesaikan Kasus-kasus Perasuransian Yang dikorupsi Jiwasraya Asabri Wahana Dan macam-macam Coba bagaimana Artinya Sesungguhnya Sesungguhnya Poalah penyelesaian Masalah kita Sifatnya Cuma mekanistik Dan sesaat Tidak dilihat Secara sistematis Struktural Sama seperti Soal pilkada Sama seperti Soal penjabutan Penjabutan Tapi itu Sama seperti Misalnya Soal bagaimana Situasi Keputusan MK-MK90 Yang sesungguhnya Membatalkan Tentang pembenaran Gibran Sebagai Cawapres Mesti ini kan Sampai kayak gitu Sesuai Struktural Jadi Melihat hukumnya Tata urutan Hukumnya itu benar Dan jangan Melihat hukum Sebagai keputusan Penguasa Sebagai Kehenak penguasa Hukum itu Harus dilihat Sebagai Kesepakatan Masyarakat Yang paling besar Sehingga Dia merupakan Satu perjanjian Suci Di kalangan Masyarakat Itulah konstitusi Yang punya derivasi Yang punya urutan Ke bawahnya Itu juga Merupakan perjanjian Yang isinya Sebagai kemauan Terbesar masyarakat Apa pohonnya? Demokrasi Liberal itu Tidak representatif Untuk bicara ini Karena sudah Rusak Karena sudah Cacat Apalagi dengan Geopolitik dunia Yang sekarang ini Wah Tambah lagi Babak belur Kalau ikutin Irama Macem gini Macem tak punya Maruah konstitusi Sendiri Nah kalau Kelihat misalnya Katakan Teribut tentang Genosida Ribut tentang Ukraina Ribut tentang Bagaimana Tiba-tiba Cina Menghalau Kapal Filipina Dengan Water cannon Di tengah laut Menggunakan Water cannon Belum ditabrak Masih menggunakan Water cannon Baru kemudian Disewor Habis-habisan Ini kan Jelas Ada pergeseran Ada pihak Yang ingin Mempertahankan Posisi Unilateral Lalu kemudian Turun menjadi Multilateral Lalu turun menjadi Bilateral Apa artinya? Artinya sesungguhnya Dunia sedang Mencari Keseimbangan Baru Dunia sedang Mencari Keseimbangan Baru Di Indonesia Sudah Ikutan Dalam situasi Cuma Proses Keseimbangan Baru ini Selalu Melahirkan Situasi Ketidakenakan Bahkan Menimbulkan Korban Sama seperti Misalnya Keseimbangan Alam Baik itu Melalui Bencana Atau Melalui Kelongsor Itu kan Keseimbangan Baru Yang dicari Kesimbangan Baru itu Ada proses Yang memang Menyingkirkan Sehingga Terjadi Keseimbangan Baru Ya kalau pakai Bahasa mereka Rupiah sedang Mencari Keseimbangan Baru Ya Keseimbangan Baru Dengan Harga Yang tinggi Dan Selalu Tidak Stabil Jalan 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 Cari Keseimbangan Baru Minggu depan Baru Naik Jadi Ada Sesuatu Yang Bermasalah Apalagi Kalau sudah Masya Menyingkir Orang Untuk Memenuhi Hasrat Serakah Untuk Memenuhi Hasrat Ketidak Jujurannya Dalam Mengelola Hajat Hidup Orang Banyak Kan Gitu Melihatnya Jadi Lagi-lagi Kita sesungguhnya Berhadapan Dengan Ya Saya pakai Azariah 10 11 Kita Kita Berhadapan Dengan Situasi Betapa Masyarakat Terbesar Di Indonesia Dan Di dunia Itu Larut Dalam Kebodohan Dan Berani Melawan Kebenaran Dan Dalam Kebenaran Itu Omah Lukis Seperti itu Kenapa Karena Karena Kita Sedang Menikmati Kedustaan Nah Ingat Kedustaan Ini Ada Pendengar Kasih Pesan Bang Tuh Bang Xando Di Nursi Kalau ngopi Hati-hati Di luar Katanya Melihat Orang-orang Vokal Ini Banyak Yang Mendahuli Kita Mengenang Seorang Faisal Basri Yang Dengan Data Seperti Antum Juga Tapi Perjalanannya Ini Menyebabkan Negeri Ini Tambah Sedih Makin Sedikit Orang-orang Yang Kritis Apa Hikmah Yang Anda Kenal Dari Seorang Faisal Basri Almarhum Saya Berkali Berkali Di Seforum Sama Faisal Basri Berkali Bukan Sekali Dua Kali Tiga Kali Lebih Dari Jari Tangan Saya Terakhir Seforum Dengan Faisal Basri Di ITB Di Sekolah Arsitektur Dan Keperencanaan Kebijakan Publik Di ITB Kita Kami Bicara Tentang Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Alam Karena Hingga Hari Ini Pasal Tiga Tiga Itu Sebenarnya Dimulai Dengan Pendekatan Bukan Sekedar Undang Undang Keuangan Bukan Sekedar Undang Perbankan Tapi Undang Sumber Daya Alam Derivasinya Nanti Bicara Tentang Minerva Tentang Energi Tentang Kelistrikan Tentang Air Tentang Macam Macam Nah Topik Itu Menarik Karena Kita Harus Melihat Apakah Pendekatan Sumber Daya Alam Ini Dalam Pendekatan Barat Scarcity Yang Langka Dan Depletion Menipis Habis Atau Kita Lihat Pendekatan Sumber Daya Alam Ini Dalam Pendekatan Bagaimana Negara Tidak Mungkin Hanya Berperan Sebagai Regulator Nah Itu Disitu Kami Berbeda Cara Pandang Saya Menolak Negara Hanya Berperan Sebagai Regulator Faisal Setuju Mengambil Peranan Negara Memang Walaupun Kemudian Dalam Kajian Berikutnya Seperti Bicara Tentang Nickel Bagaimana Ketelibatan Bobby Kaesang Dan Yang Lain Itu Sebenarnya Dalam Forum Saya Terakhir Dengan Faisal Basri Di Badan Akuntabilitas Keuangan Saya Ingat Betul Pada Tanggal 10 Juli Kemarin Saya Seforum Sama Dia 10 Juli 2024 Di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR Kami Bicara Tentang Kembali Bicara Tentang Sumber Daya Alam Tapi Untuk PNBP Nah Faisal Kembali Mengungkapkan Tentang Ilegal Mining Dan Ilegal Export Pada Nickel Saya Bilang Kasus Itu Sebenarnya Bermula Dari Kasus Yang Diungkapkan Oleh Luhut Binsar Panjaitan Pada September 2023 Cuma Tidak Menyebutkan Nama KPK Kemudian Masuk Karena Terjadi Perbedaan Data Antara Ini Menariknya Disini Antara Angka Export Dengan Data Biacukanya Kina Gitu Disitu Masuk Kemudian KPK Masuk Dari Situ Dan Kemarin Waktu Saya Bicara Di Forum Badan Akuntabilitas Keuangan Itu KPK Masih Menyatakan Masih Dalam Proses Penyidikan Belum Selesai Gitu Masih Dalam Posisi Selesai Jadi Saya Sama Seperti Soal Pemeriksaan Kaisang Sehingga Abraham Samad Marah Marah Sini Saya Ajarin Abraham Samad Karena Ngomong Sini Saya Kasih Tahu Artinya Itu Karena Memang Revisi Undang-Undang KPK Menempatkan KPK Di bawah Kekuasaan Presiden KPK Tidak Lagi Independen Nah Sekarang Pernyataannya Bingungnya Kita Menjadi Lagi-lagi Dalam Tata Kedudukan Antar Lembaga Negara Dan Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Sebenarnya Keputusan-keputusan Lembaga Ini Dalam Tata Urutannya Kayak Gimana Memang Ada Tata Urutannya Dibikin Ulam-Undang Gitu Main Rebut-rebutan Kasus Jadi Tidak Karuan Posisinya Lagi-lagi Ini Sebenarnya Bagian Dari Desepsi Nah Desepsi Tercipta Karena Iya Desepsi Tercipta Baik Karena Keadaan Maupun Karena Memang Hasrat Yang Bersanggutan Melakukan Desepsi Tapi Ini Cerita Lama Cerita Dimana Dilakukan Ada Satu Bangsa Yang Masuk Dalam Kategori Selalu Melakukan Itu Dalam Keilmuan Ini Namanya Desepsi Dalam Al-Quran Itu Disebutkan Bagaimana Karakter-karakter Itu Dan Itu Kemudian Ditiru Di Indonesia Ditiru Di Indonesia Jadilah Begitu Melihat Jadi Jadi Artinya Problem Kita Bukan Sekedar Problem Pada Kacaunya Tata Urutan Perundang-Undangan Problem Kacaunya Kedudukan Hubungan Antara Lembaga Negara Problem Kacaunya Perilaku Kekuasaan Politik Dan Olegarki Problem Bagaimana Korporasi Mampu Mendesak Sehingga Akhirnya Bisa Menihilkan Atau Mengurangi Habis-habisan Pendapatan Masyarakat Itu yang Saya sebut Sebagai Pemiskinan Struktural Gitu ya Tapi ada Satu masalah Besar Di dalam Negeri Ini Masalah Besarnya Adalah Gitu ya Sampai Seberapa Jauh Anda Sesungguhnya Ini saya Saya nyatakan Ketika Saya menjadi Saksi Ahli Bank Senturi Di DPR Jadi 2010 Sampai Akhirnya Saya Dihajar Habis Dibunuh Nama baik Saya Oleh Satu Kekuatan Tertentu Saya Dibunuh Disitu Nama baik Saya Oleh Kekuatan Itu Saya Cuma Mengajukan Pertanyaan Sederhana Dimana Posisi Sumpah Jabatan Bagi Presiden Dimana Posisi Sumpah Jabatan Bagi Yang Namanya Para Menteri Walaupun Saya Buktikan Ketidak Konsisionan Budiono Ketidak Konsisionan Sri Mulyani Ketidak Konsisionan KKSK Dan Yang Kemudian Mereka Menyebut Saya Sebagai Itu Bukan Eksandudin Nursi Itu Eksandudin Noisi Karena Dalam rapat Tertutup Itu Jelas-jelas Disebut Hanya Saya Yang Bisa Di Apropos Kata Mereka Ya Makanya Dia Bukan Eksandudin Nursi Itu Eksandudin Noisi 8 40 Menit Lanjut Lagi Sebagai penutup Sebagai penutup Kita akan terus-menerus Menghadapi berbagai masalah Sepanjang Hidup kita memang Menciptakan masalah Tidak berkontribusi Menyeshaikan masalah Itulah pentingnya Kudalinas Kudalil mutakin Ini Ini keyword Sepanjang Anda Hidup Tanpa berpedoman Pada Al-Quran Selama itu Hidup Selalu Yang tercipta Adalah Masalah Dan Tidak ada Jalan keluarnya Itulah Makna Bahwa Hidup ini Memerlukan Petunjuk Jadi Bukan hanya Petunjuk Bagian namanya Kaum Kaum Takwa Bertakwa Tapi juga Petunjuk bagi manusia Nah Kalau bagi manusia Itu digunakan Lurus dengan isinya Maka dia tidak akan Saling memusuhi Dia tidak akan Saling membunuh Dia tidak akan Saling mengusir Dia tidak akan Saling menihilkan Dia tidak akan Saling memiskinkan Jadi Selama kita Menggunakan Petunjuk kehidupan Di luar itu Ya sudah Kita akan Selalu hidup dalam Jadi jangan bilang Harmonisasi kehidupan Harmonisasi Keuangan Harmonisasi Politik Jangan ngomong Begitu Uang anda sedang Menerapkan sesuatu Yang disharmonis Kok gimana sih Jadi Ada Ada omongan-omongan Yang menunjukkan Kebodohan Ada omongan-omongan Yang menunjukkan Kemunafikan Ada omongan-omongan Yang menunjukkan Kedusaan Ada omongan-omongan Yang dalam rangka Menjungkir balikan Keadaan Kenyataan Nah Untuk seperti itu Maka tadi Mari kita kembali Ke Al-Quran Jadikanlah Islam yang satu itu Dengan Al-Quran Sebagai petunjuk kehidupan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Examsi Munizuk Bikram Sampasih Bikram Kim